Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita awali ta'lim kita dengan membaca Umul Qur'an Ilah berkata Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Wa ilamu alaikum Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawwikin Iyakana'bud wa Iyakana'sta'in Ihni siratul musta'in Siratul ladhina an'amtu alayhim Bahiril mahlubi alayhim Waladdullin Amin Mari kita lanjutkan ta'lim kita Pembahasan kitab At-Tuh Fatus Saniyah Sekarang halaman 21 1,2,3,4,4 dari bawah Halaman 21 Kita akan bahas dulu tentang kitrob Kitrob itu artinya perubahan Perubahan akhub kata Karena berbedanya Amin yang masuk pada kata itu Contohnya adalah Muhammadun Muhammadun Lalu menjadi Muhammadan Lalu menjadi Muhammadin Ini adalah Iqrob Tur Dan Hid Ini ropa Ini nasab Ini jal Karena ini adalah isim Lalu contohnya Yadzhabu 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 Lalu Lan Yadzhaba Lalu Lam Yadzhabu Ini adalah contoh Fi'il Rofa Nasod Yadzhabu Yadzhabu Ada satu lagi Yaitu Al-Fatah Al-Fatah Lalu Biar jelas Pakai Jahal Al-Fatah Ro'ay Tul Fatah Marotu Bil Fatah Ini Fatah Tetap Tapi ini bukan Mabnik Ini bukan Mabnik Ini I'rob Muqaddarah Dikira-kirakan Jadi kita harus Bisa membedakan Mabnik Contohnya Kam Contohnya Contohnya Lagi Lam Nah Kalau Al-Fatah Ini Mu'rob Tapi Muqaddarah Domah Muqaddarah Alal Alif Nah Jadi Disini Al-Fatah Jadi Ro'fah Domah Muqaddarah Fakha Muqaddarah Kasroh Muqaddarah Kasroh Yang dikira-kirakan Yang tidak Lampak Yang tidak Lampak Nah Kita harus Bisa Membedakan Nah Pengarah Kitab Ini Tidak Menjelaskan Tentang Mabnik Nanti Kita akan Bahas Halaman 21 Baris Keempat Dari bawah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wa Yuko Bilu Menerima Al-Iqroba Iqroba Fa'ilnya Yuko Bilu Al-Dina'u Kata-kata Mabni Kata-kata Mabni Itu Menerima Iqroba Jadi Kata-kata Mabni Itu Menerima Iqroba Bukan Tidak Menerima Iqroba Akan Akan Dijelaskan Masing-masing Dari Keduanya Keduanya Itu Iqroba Iqroba Dan Mabni Tama Mal Ittidohi Dengan Sempurna Penjelasan Bisababi Bayanil Al-Khori Disebabkan Menjelaskan Yang lain Disebabkan Penjelasan Yang lain Jadi Akan Dijelaskan Tentang Mabni Juga Kalau Iqroba Sudah Dijelaskan Mabni Belum Dijelaskan Waqot Taroka Sungguh Meninggalkan Siapa Al-Mu'alifu Pengarang Kitab Ini Pengarang Kitab Al-Ajurmiah Pengarang Kitab Al-Ajurmiah Ini Sungguh Meninggalkan Bayanil Bina Penjelasan Tentang Mabni Jadi Kejelasan Tentang Mabni Ditinggalkan Oleh Pengarang Kitab Tapi Syarahnya Yaitu Atufat Saniyah Menjelaskan Begitu Jadi Yang ada Iqroba Disini Lalu Mabni Nya Mana Tidak Dijelaskan Tapi Pengarang Kitab Ini Akan Menjelaskan Mengapa Menjelaskan Bisa Babil Bayan Al-Ajur Karena Untuk Penyeimbang Sebabnya Adalah Menjelaskan Yang lain Harus Menjelaskan Juga Yang Sebelahnya Iqroba Mabni Nya Juga Harus Dijelaskan Kami Pengarang Kitab Atufat Saniyah Kami Menjelaskannya Kepadamu Alat Torikoti Atas Cara Alati Bayanaha Alati Bayanaha Yang Kami Jelaskan Alati Bayan Nabiha Yang Kami Jelaskan Seperti Kami Menjelaskan Iqroba Fanakulu Maka Kami Berkata Maka Kami Berkata Nah Ini Penjelasan Tentang Mabni Sedikit Oleh Pengarang Kitab Atufat Saniyah Lil Bina'i Ma'na Yani Mabni Itu Mempunyai Dua Makna Mempunyai Dua Arti Mabni Itu Mempunyai Dua Arti Ahaduhuma Luhawiyun Wal Akharu Istilahiyun Yang Pertama Makna Bahasa Dan Yang Lain Makna Istilah Ahaduhuma Artinya Yang Pertama Luhawiyun Makna Bahasa Luhawiyun Wal Akharu Yang Lain Yang Berikutnya Istilahiyun Makna Istilah Jadi Ada Makna Bahasa Ada Makna Istilah Ya Dalam Setiap Apapun Itu Ada Fa Amma Makna Huf Luhuti Fahuwa Maka Ada Pun Makna Mabni Menurut Bahasa Adalah Maka Ada Pun Makna Mabni Menurut Bahasa Adalah Ibaratun Ungkapan An Wad Isyai'in Tentang Meletakkan Sesuatu Ala Syai'in Atas Sesuatu Ala Jihatin Atas Cara Atas Cara Yuro Dubihas Subutu Walluzumu Yang Dikehendaki Tetap Dan Diamnya Yang Dikehendaki Tetap Dan Diamnya Ada Benda Padat Misalkan Kursi Ditaruh Di Ruangan Maka Kursi Ini Mabni Tidak Berubah Lalu Kursi Ini Ditaruh Di Atas Mobil Di Atas Mobil Kursi Ini Tetap Mabni Tidak Berubah Jadi Meskipun Letak Letak Berubah Kursi Ini Tidak Berubah Itu Namanya Mabni Menurut Bahasa Mabni Menurut Bahasa Jadi Diletak Letakkan Dimanapun Tidak Berubah Itu Namanya Mabni Menurut Bahasa Kulpen Ditaruh Di Saku Tetap Seperti Ini Ditaruh Di Kotak Pensil Tetap Seperti Itu Maka Itu Namanya Subut Atau Luzum Tetap Adapun Makna Mabni Menurut Istilah Adalah Adapun Makna Mabni Menurut Istilah Adalah Luzumu Akhiril Kalimati Tetapnya Akhir Kata Tetapnya Akhir Kata Halatan Wahidatan Halatan Wahidatan Pada Keadaan Satu Pada Keadaan Satu Boleh Pada Satu Keadaan Pada Keadaan Satu Atau Pada Satu Keadaan Lihoyri Amilin Karena Tidak Ada Amil Karena Tidak Ada Amil Wala Iktilain Wala Tilalin Wala Tilalin Wala Lalu Iktilal Iktilal Itu Hamzahnya Wasol Wala Tilalin Dan Tidak Ada Ilat Tidak Ada Penyebab Zalika Kaluzumikam Yang Demikian Itu Seperti Tetapnya Kata Kam Waman Dan Kataman As Sukunu Sukun As Sukunu As Sukunu Sukun Kam Letaknya Dimanapun Tetap Kam Man Letaknya Dimanapun Tetap Man Maka Man Dan Kam Adalah Mabni Karena Tetap Sukun Akhirnya Wakal Luzumi Haulai Dan Seperti Tetapnya Kata Haulai Wah Hazami Kata Hazami Wa Amsi Dan Kata Amsi Al Kasro Kasro Al Kasro Kasro Jadi Amsi Amsi Kemarin Haulai Ini Ini Untuk Jama Selanjutnya Wa Kaluzumi Munzu Dan Seperti Tetapnya Kata Munzu Wah Haisu Kata Haisu Ad Dommah Dommah Jadi Munzu Dan Haisu Itu Dommah Berarti Ini Mabni Dommah Munzu Artinya Sejak Atau Semenjak Haisu Artinya Diantara Artinya Adalah Sekiranya Diantara Artinya Lagi Di Tempat Haisu Bisa Sekiranya Bisa Di Tempat Ad Dommah Dommah Munzu Zalnya Dommah Dimanapun Tetap Munzu Haisu Dimanapun Tetap Haisu Wa Kaluzumi Aina Dan Seperti Tetapnya Kata Aina Wa Kaifah Dan Kata Kaifah Al Fathah Dibaca Fathah Dimanapun Aina Tetap Fathah Kaifah Tetap Fathah Jadi Mabni Itu Ada Empat Sukun Kasroh Dommah Dan Fathah Kata Yang Akhirnya Selalu Sukun Namanya Mabni Sukun Kata Yang Akhirnya Selalu Kasroh Namanya Mabni Kasroh Kata Yang Akhirnya Selalu Dommah Namanya Mabni Dommah Kata Yang Akhirnya Selalu Fathah Namanya Mabni Fathah Jadi Jadi Di awal Dijelaskan Bahwa Kata Kata Mabni Itu Kata Kata Mabni Itu Menerima Ikhrab Menerima Ikhrab Seperti Contoh Ya Haisu Atau Min Haisu Nah Min Haisu Nah Ini Namanya Fimahali Jarin Ini kan Jer Tapi Bukan Majerurun Namanya Fimahali Jarin Di tempat Jer Jadi Tempatnya Saja Jer Tapi Tidak Boleh Disebut Majerurun Beda Dengan Al-Fatah Yang Ini Tidak Bisa Disebut Majerur Ini Disebut Majerur Tandanya Kasroh Mupadara Ini Disebut Akfimahali Jarin Nah Jadi Kalau Yang Mabni Mabni Itu Gak Gak Boleh Disebut Majerur Gak Boleh Disebut Marfu Gak Boleh Disebut Mansub Tetapi Fimahali Rofin Fimahali Nasbin Fimahali Jarin Ya Begitu Di Tempat Jer Di Tempat Rova Di Tempat Nasob Misalkan Begitu Perbedaan Dengan Ini Yang Mukod Darah Ya Jadi Kita Sudah Mengenal Jadi Ada Yang Mukod Darah Kayam Mabni Tapi Itu Mukod Darah Isim Itu Mukod Darah Itu Al-Fatah Al-Asor Karena Itu Isim Nah Ada Yang Huruf Nah Huruf Itu Adalah Mabni Dan Isim Isim Tertentu Jumlahnya Sedikit Itu Adalah Mabni Jadi Kalau Yang Mukod Darah Itu Namanya Marfu Mansub Majurur Kalau Yang Mabni Namanya Fimahali Rokin Fimahali Nasbin Fimahali Jarin Gitu Selanjutnya Wamin Hazal Idohi Dan Dari Penjelasan Ini Ta'lamu Kamu Mengetahui Anna Al-Qobal Binai Bahwa Nama Nama Mabni Itu Arba Atun Ada Empat As-Sukunu Sukun Al-Kasru Kasroh Ad-Dommu Dommah Al-Fatfu Dan Fakha Jadi Sukun Kasroh Dommah Dan Fakha Waba'da Bayani Kulli Hadhi Al-Asya'i Dan Setelah Menjelaskan Setiap Macam Macam Ini Dan Setelah Menjelaskan Setiap Macam Macam Ini La Tak Suru Alaika Tidak Sulit Bagimu Ma'rifatul Mu'robi Wal Mabni Mengetahui Mu'rob Dan Mabni Mengetahui Kata Mu'rob Dan Mengetahui Kata Mabni Fa'inna Mu'roba Karena Sesungguhnya Mu'rob Ma Tagoyaro Ma Tagoyaro Kata Yang Berubah Halu Akhirihi Keadaan Akhirnya Lafzon Secara Lafaz Au Takdiron Atau Kira-kira Atau Muqaddarah Takdiron Atau Kira-kiranya Bisabbi Tagoyuril Awamili Disebabkan Berubahnya Amil Wal Mabni Dan Mabni Malazima Akhiruhu Kata Yang Akhirnya Tetap Kata Yang Tetap Akhirnya Akhirnya Halatan Wahidatan Satu Keadaan Tetap Halatan Wahidatan Satu Keadaan Lihoyri Amilin Dengan Tanpa Amil Walak Tilalin Dan Tanpa Ilat Tanpa Alasan Dengan Tanpa Amil Dan Tanpa Ilat Tanpa Alasan Demikian Pembahasan Kitab Kitab At Fatus Saniyah Kali Ini Mengulang Mabdi Dan Muraf Kita Sudah Bisa Tidak Lan Dabuk Tanpa 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 selamat menikmati